Pasukan Muslim Rusia atur siasat bantai ratusan tentara Ukraina Kepala Republik Cetnya, Letnan Jenderal Ramzan Kadyrov merespon keras propaganda dan berita bohong yang disebar Ukraina. Kadyrov memastikan kabar kematian ratusan prajurit Muslim Cetnya di Lisi Chang, Republik Rakyat Luheng adalah hok. Kadyrov berani memastikan bahwa tidak satupun pejuang Cetnya tewas di sekitar Lisi Chang. Ia menegaskan jika sebenarnya tidak ingin menanggapi berita itu. Akan tetapi akhirnya ia memilih bersuara untuk meyakinkan semua pihak. Saluran propaganda musuh begitu banyak berbohong sehingga mereka mengarang cerita dongeng. Sekarang mereka menulis tentang ratusan pejuang Cetnya yang tewas di dekat Lisi Chang, ujar Kadyrov dikutip FIFA Militer dari kantor berita Rusia. Saya bahkan tidak ingin mengomentari kepalsuan seperti ini, tetapi saya rasa saya harus setidaknya untuk meyakinkan semua orang yang waras dan peduli. Saya menyatakan bahwa ini tidak benar, tidak ada satupun pejuang kita yang terbunuh di daerah tersebut. Sebaliknya, Kadyrov mengungkap jika pasukan Cetnya saat ini sedang mempersiapkan sebuah kejutan untuk musuh pasukan militer Ukraina. Kadyrov menegaskan jika pasukan Cetnya akan mengulang siasat semacam dengan operasi Vosmesdi atau operasi retribusi yang diklaim berhasil membunuh sekitar 600 tentara Ukraina. Saat ini, berdasarkan informasi intelijen Kadyrov mengetahui jika energi pasukan Angkatan Bersenjata Ukraina sangat terkuras. Pada kenyataan ini, negara barat disebut Kadyrov mengganti peran prajurit Ukraina dengan tentara bayaran asing. Akan tetapi Kadyrov sama sekali tidak gentar dengan siasat ini. Pasukan Muslim Cetnya dan unit militer Rusia dipastikan Kadyrov lebih tertantang untuk menghadapi para tentara bayaran. Mereka yang mengikuti pernyataan saya tahu betul bahwa pengumuman seperti itu dengan cepat diikuti oleh hasil. Semua orang mengingat operasi Vosmesdi. Kami baru-baru ini, dalam satu hari saja kami melenyapkan lebih dari 600 penganut banderato nasionalis Ukraina, ucap Kadyrov melanjutkan. Menurut informasi, energi Angkatan Bersenjata Ukraina benar-benar terkuras dan kehabisan tenaga. Barat melihat ini dan mengisi kembali barisan mereka dengan tentara bayaran. Silahkan saja. Orang kami hanya senang mendapatkan piala mahal baru. Pernyataan Kadyrov muncul setelah sebuah media Ukraina melaporkan jika ratusan tentara Cetnya tewas di Lisichang. Informasi ini sebenarnya juga sudah dibantah oleh komandan pasukan elit Ahmad Kadyrov. Sekaligus wakil komandan kop tentara kedua milisi rakyat LPR, Mayor Jendal Abdi Aludinov. Rusia serang Ukraina besar-besaran, Ramzan Kadyrov lari-larilah Zelensky. Pemimpin Cetnya, Ramzan Kadyrov mengaku puas dengan serangan besar-besaran Rusia ke Ukraina pada hari Senin yang baru pertama kali terjadi sejak invasi dimulai. Dia meledek Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dengan menyuruhnya berlari ketika mengeluhkan serangan Moskow. Melalui telegram setelah serangan rudal Moskow di 16 kota di Ukraina, termasuk di GIF, Kadyrov memperingatkan Zelensky bahwa Rusia belum benar-benar memulai serangannya. Zelensky mengeluh tentang jalan layang di GIF dan kota-kota lain, kata Kadyrov. Dan bagaimana Anda, Zelensky, pecundang berpikir Anda diizinkan dan yang lainnya tidak? Lanjut dia. Jadi selama 8 tahun, membom warga sipil menghancurkan infrastruktur kota-kota LNR Republik Rakyat Luheng, menutupi pembangkit listrik tenaga nuklir dengan peluru meledakkan jembatan, menembaki fasilitas penting diizinkan. Tetapi begitu mendarat di kepala Anda, tiba-tiba tidak ada seorang pun telah diizinkan imbuh dia. Kami memperingatkan Anda, Zelensky, bahwa Rusia belum benar-benar memulai. Jadi berhentilah mengeluh seperti orang pelit. Dan larilah sebelum tiba di sini. Lari, Zelensky, larilah tanpa melihat ke belakang ke arah barat, sambung sekutu Presiden Rusia Vladimir Putin tersebut. Kadyrov juga mengaku senang dengan komandan perang baru Rusia di Ukraina. Sekarang saya 100% senang dengan SWO, operasi militer khusus katanya, seperti dikutip The Euro Weekly News. Kadyrov sebelumnya menyalahkan para jenderal Rusia atas hilangnya wilayah yang sebelumnya direbut di Ukraina dan mengatakan bahwa jika itu terserah dia, dia akan melucuti perwira-perwira itu dari pangkat mereka dan mengirimkan mereka untuk bertempur di garis depan. Pada hari Senin, sebanyak 16 kota di Ukraina dihujani sekitar 84 rudal Rusia. Data itu merupakan penghitungan militer Kiev. Belasan kota di antaranya Kiev, Nipro, Kiev, Ternopil, Zitomir, Zaborizia, Mikolaiv, Melnitsky, dan Krimenjuk. Serangan besar-besar Rusia itu sebagai pembalasan setelah jembatan Crimea, jembatan terpanjang di Eropa yang dibangun Rusia, diguncang ledakan dasyat pada Sabtu pekan lalu. Putin menuduh ledakan yang menewaskan tiga orang itu merupakan serangan teroris yang didalangi intelijen Ukraina. Serangan berlanjut pada hari Selasa, meski skalanya tidak sebesar serangan pada hari Senin. Perang Rusia di Ukraina disebut untuk lawan setan barat dan LGBT. Hal ini diungkap oleh komandan pasukan chatnya dari medan tempur. Seorang komandan pasukan chatnya yang berjuang untuk Rusia, Abdi Alaudinov, memuji invasi Presiden Rusia Vladimir Putin ke Ukraina. Dia menyebut invasi Rusia sebagai perang suci melawan nilai-nilai satan di Eropa dan Amerika Serikat, serta komunitas LGBT, lesbian, gay, biseksual, transgender. Demikian diberitakan Newsweek sebagaimana dipantau. Alaudinov membuat pernyataan itu di saluran televisi Rusia yang dikeluar pemerintah. Klip pernyataannya tentang perang melawan nilai LGBT dibagikan ke Twitter pada hari Minggu oleh Julia Davis, seorang kolumnis untuk The Daily Beast dan pencipta Russian Media Monitor. Chatnya tempat asal Alaudinov adalah Republik Rusia di bawah yuridisi Moskow. Dalam komentarnya, komandan chatnya memuji Putin karena berdiri melawan barat dan NATO. Alaudinov menggambarkan barat dan NATO sebagai kejahatan. Dia memuji Presiden Rusia karena mencegah hak-hak LGBT di negaranya. Ini adalah perang suci yang dibicarakan orang-orang kudus dan para tetua kita. Alaudinov menegaskan yang selanjutnya mengatakan bahwa dia memuji Tuhan untuk tinggal di Rusia, bahwa negara itu dipimpin oleh Putin. Dia adalah orang yang menolak untuk menerima apa yang disebut nilai-nilai Eropa, tambah komandan itu. Pada kenyataannya, itu adalah nilai setan yang dipaksakan di seluruh dunia. Alaudinov mencatat bahwa dia bersyukur bahwa Putin mengikuti nilai yang maha tinggi mengacu pada Tuhan. Kami tidak berada di bawah bendera LGBT selama ini, dia masih hidup. Kami tidak akan berada di bawah bendera itu. Komandan Chetnya menggambarkan pasukannya berperang melawan Ukraina sebagai tentara Yesus. Dia memuji Putin karena melakukan apa yang seharusnya dilakukan negara Islam dengan melawan Amerika Serikat dan NATO. Tidak ada keterangan resmi dari pemerintah Rusia mengenai klaim perang suci yang dilontarkan Alaudinov. Diketahui, Putin meluncurkan invasi skala penuh ke Ukraina hampir 5 bulan sejak 24 Februari lalu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!